selamat menikmati asli dari kemarin saya terharu itu ngedengerin cerita Om Stepanus Om Stepanus Wijaya sama Om Gilang Gionino kalau Om Stepanus cerita beliau jual motor katanya untuk beli drone drone-nya Cimera kemudian Google-nya DJI Avata DJI Integra DJI Integra kemudian remote-nya itu radio emas itu kan mahal banget itu itu dibanding motor saya juga mungkin lebih mahal gitu gear-nya terus sampai sekarang gue belum bisa konex gue belum bisa konexin itu emang hasil itu aduh saya saya yang bikin saya terharu itu karena Om Stepanus cerita katanya karena sering nonton video saya dan saya terbangnya lepas banget dia pengen gitu terbang kayak saya nah kalau Om Gilang Gionino itu dibalik papan katanya ya saya lihat channelnya terbangnya bagus banget saya tanya ke beliau emang emang katanya enggak beliau itu baru latihan sebulan di simulator itu juga di simulator sebulan setelah latihan simulator sebulan kemudian baru pakai ini karena udah ngerakit dalam sebulan itu nerbangin dan terbangnya keren banget asli itu Om Gilang itu wah kata saya hebat bener ini ini di video ini saya pengen cerita tentang ini yang membuat kita saya udah ceritakan kan di video saya bahwa yang membuat kita enjoy menjalani apa permainan drone ini ketika kita memandangnya sebagai hobi kalau kita tidak memandang sebagai hobi siap-siap kita stress gitu saya ceritakan ya ciri-cirinya ketika kita memperlakukan drone ini sebagai hobi kita mulai ya teman-teman begini teman-teman mungkin teman-teman ngeliat orang-orang yang udah sukses ya kayak sebagai contoh Om Andrea Ramadan Om Niko itu yang drone Jowo kemudian Om Pilot Nakal Om Sigit Einstein itu orang-orang yang katakanlah sukses di dalam menjalani hobi drone tapi kalau menurut saya ya tetap gak sepadan menurut saya mohon maaf ya ini pendapat pendapat itu dilindungi undang-undang dan konfensi internasional jadi kalau salah polisi aja salah kalau hitungan saya begini Om Sigit Einstein misalnya Om Sigit Einstein sendiri yang menjadi segala macem merbangin drone helikopter RC car udah segala macem dijalanin tetap dia viewernya gak seberapa kalau income dari penghasilan YouTube dari viewer itu kalau hitungan saya monok itu gak seberapa gak balik gak balik modal kalau hitungan saya ya kemudian Om Andrea Ramadhan Om Andrea Ramadhan itu termasuk hobi apa bukan beliau sekarang udah memperlakukan itu sebagai bisnis tapi teman-teman coba ketahui bahwa Om Andrea itu saya feeling saya Om Andrea itu punya usaha lain kalau Om Andrea mengandalkan sekedar dari hobi drone kemudian dapat fee dan itu dipakai buat dia jalan-jalan jalan-jalan seluruh Indonesia begitu itu gak akan ketutup begitu logika saya loh ya kemudian Om ini Om Niko misalnya Om Niko Channel Om Niko drone Jowo sama gak seberapa monok kalau hitungan saya gak seberapa kalau hitungan dari ini dari penghasilan YouTube jadi harus ada penghasilan lain gitu nah cirinya orang yang memperlakukan ini sebagai hobi dan bukan jadi ada tiga menurut saya tiga ada tiga hal teman-teman yang pertama itu motif motifnya kalau teman-teman motifnya main drone niatnya supaya dapat duit itu saya dari awal sudah menyarankan mendingan berhenti aja karena drone ini tidak menghasilkan sekalipun menghasilkan seberapa gitu nah teman-teman harus memperlakukan sebagai hobi nah ketika memperlakukan sebagai hobi maka teman-teman harus punya usaha atau penghasilan utama kan usaha penghasilan utama loh gitu jadi pertama itu dari motifnya teman-teman yang motifnya untuk mendapatkan uang niatnya kan ini tuh buat mendapatkan uang jadi banyak lah ininya kalimat-kalimatnya tuh bisa dikenali ini drone keren ini drone hebat ini drone canggih kayak begitu itu yang kayak begitu orang-orang kayak begitu fikir saya gak akan sukses menurut saya loh ya gitu kemudian yang kedua usia usia coba teman-teman perhatikan teman-teman saya yang disini di channel ini yang hobi itu kayak Ray kemudian Chris kemudian Dano itu tuh udah usianya tuh di atas 50-60 di atas usia produktif gitu jadi kalau teman-teman lihat orang yang memperlakukan ini sebagai hobi biasanya pensiunan kalau di luar nah kalau di kita di kita biasanya ya anak-anak muda atau usia produktif usia-usia kerja gitu kan jadi mereka berharap selain kerja juga harapannya dapat penghasilan dari ini dari drone ya sama saya juga merasakan itu karena begini masalahnya saya juga waktu kerja waktu kerja pertama gaji saya kan cuma 150 ribu saya juga mengharapkan usaha lain gitu saya makanya suruh aku juga sama orang mau ojek suruh bikin skripsi bikin tesis saya kerjain itu untuk menutup kekurangan penghasilan saya karena memang kita penghasilan kita gak wajar kalau dari penghasilan yang umum gitu jadi biar bagaimanapun kalau menurut saya orang yang memperlakukan ini sebagai hobi itu pertama dari ini ya dia harus punya penghasilan utama yang kedua dari usia biasanya pensiunan biasanya pensiunan gitu saya sendiri usia saya kan udah setengah abad om gitu kalau kita lihat kayak inilah perbandingannya biar jelas ya biar jelas misalnya kayak hobi pespa aja hobi motor pespa coba lihat hobi pespa di tali itu yang main pespa itu orang-orang tua orang-orang pensiunan kalau di kita kan anak-anak muda di kita sama dua negeri itu kebalikannya gitu jadi pertama itu motif yang kedua yang ketiga yang menjokongan alih kita itu memperlakukan ini sebagai hobi apa bukan itu dari gaya dari gaya gitu orang yang biasanya memperlakukan ini sebagai hobi bakal all out yang penting dia enjoy dia gak peduli mau kehilangan gear karena rusak gopro atau action cam rusak gak masalah kayak kemarin juga om habismoha kan baru kehilangan drone itu katanya waktu terbang dia pulang kehujanan begitu hilang dan enjoy aja artinya itu udah ada indikasi bahwa om habismoha udah mendekati jadi kemungkinan kalau gak enjoy sedih di depan hobi gitu nah jadi gitu tiga saya buat om om stephanes om stephanes kalau om pengen pengen enjoy om harus memperlakukannya sebagai hobi gitu kalau kita hobi kita bagaimanapun enjoy saya nih temen-temen saya kan menyarankan supaya saya ganti aja ke 2.4 GHz ini kan saya pake 9.15 tapi saya gak menyerah saya cuek aja barusan ini saya terbangin kesana ke gunung walaupun fail safe fail safe balik lagi saya terbangin lagi balik lagi fail safe lagi saya terbangin lagi sampai berapa kali terbangin abis jadi ya saya cuek aja kalau udah enjoy udah hobi ya seneng-seneng aja gitu oh iya untuk yang ikut lomba ikut lomba drone ini saya tungguin sampai ntar malam sampai jam 12 malam hitungannya jadi untuk sekarang om arka foto yang ini yang memimpin dengan 2.9 km kalau om dates of PVV juga katanya mau terbang mau gak sampai tanggal 2 sampai jam 12 malam teman-teman yang lain juga silahkan jadi gitu ya teman-teman ini saya coba saya pake preset beta flight semalam cuman masih fail safe belum belum sukses tapi saya gak menyerah gitu belum menyerah saya santai aja saya enjoy gitu ya teman-teman mohon maaf memiliki masalah terima kasih jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!